Dikita Mirsani akan melaporkan balik polisi yang masuk ke dalam rumahnya hingga merusak jendela kamar pembantunya. Tunggu saya bikin laporkan balik. Buat kalian yang masuk ke rumah, saya secara seenaknya tulis komentar Nikita Mirsani menggunakan akun Instagram at Nikita Mirsani mawar di underscore 100. 72 dipostingan video yang diumbah humah Spolda Banten diketahui. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Serangkota melakukan upaya penjemputan Nikita Mirsani. 15 Juni 2022 pagi, penjemputan dilakukan karena Nikita terus mangkir saat dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam kasus yang menjeratnya. Menurut Nikita, polisi dari Polresta Serangkota masuk ke dalam area garasi rumahnya kemudian menggedor pintu rumahnya hingga merusak jendela kamar pembantunya. Nikita mempunyai bukti rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Masuk ke garasi saya itu sudah masuk pelanggaran bukan? Saya bilangkan tunggu di luar. Kenapa kalian masuk rumah saya? Sampai merusak jendela kamar pembantu saya. Gedor dua pintu atas dan bawah, kata Nikita. Udahlah pak polisi. Saya punya detailnya di CCTV dan di HP saya. Kalian sebagai aparatur negara gimana? Kok bisa gini datang pagi buta pas kuntilanak lagi pada cari rumah sambungnya? Dengan bukti tersebut, kata Nikita pun berencana melaporkan peristiwa tersebut jelas di CCTV. Saya ada semua dot mau ngomong apalagi hayo. Tutup Nikita. Sementara itu, Kabit Humas Polda Banten Kombes Polsinto Sinitonga membantah tuduhan Nikita Mirzani, NM, yang menyebut anggota Polresta serang kota melakukan hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!